Hai MIUI dan HyperOS Temer Dalam video kali ini saya akan membuat bagaimana cara backup tema di HyperOS atau di Room MIUI Kebetulan cara ini bisa kalian terapkan untuk membackup atau tema-tema yang sudah kalian simpan atau tema yang sudah kalian download Ini juga berlaku pada di tema yang mempunyai server Cina atau tema Cina seperti yang saya pakai kemudian nanti kita restore dan kita terapkan di aplikasi tema versi Global seperti apa detail tutorialnya ikuti terus video ini hingga selesai Oke caranya sangat mudah banget namun sebelum kita ke pencadangan atau backup kita cek terlebih dahulu aplikasi tema tema saya yang sudah saya install di sini ada 53 tema Nah kalian bisa melihatnya di sini ada 53 tema di sini campur ada yang versi Global kemudian ada juga yang versi Cina nah ini adalah tema-tema Cina nah ini ada banyak banget nah ini yang sudah saya download ini bisa kalian terapkan dengan metode backup dan restore di versi tema global atau Indonesia Oke jika sudah kita ke tampilan setelan Nah jadi ini nanti mau saya hapus kemudian saya restore lagi untuk membutuhkan kalau hasil backup dan restore nya sudah berhasil oke langsung saja kalian masuk ke aplikasi setelan nah disini kalian Scroll pada bagian paling bawah setelan tambahan atau additional setting ya lalu ke bawah sendiri cadangkan dan pulihkan backup dan restore pilih perangkat seluler lalu kalian masukkan sandi nah kalian uncheck list seperti ini kalian tinggalkan data dan aplikasi sistem ini ya kalian uncheck list nah kalian biarkan tema saja ya ini data temanya kalian biarkan untuk tema jadi yang dicantang cuma satu saja kalian cek lagi nah jika sudah sekarang kita klik cadangkan ini klik cadangkan kalian tunggu prosesnya hingga selesai karena tema saya banyak banget sehingga ini pasti hampir satu gigaan bahkan mungkin bisa lebih ya karena juga disitu campur dengan tema jina nah disini ada banyak banget nah 1,94 giga ya tema yang sudah saya install datanya oke jika sudah sekarang kalian klik selesai nah sudah sekarang kita cek ada dimana foldernya kita pilih berkas atau file manager nah kalian cari disini folder MIUI lalu backup lalu backup lalu all backup nah disini sudah muncul backup yang sudah saya lakukan ini adalah ini ya dia akan membuat folder 2202.2025 ini jamnya jam 10 lebih 15 nah ini ya ini detiknya 3 nah ini ini adalah backup saya yang terbaru nah kalian ingat-ingat ini foldernya yaitu rename dari waktu saat kita membackup oke jika sudah sekarang saya tes buat membuktikan apakah backup dan restore nya nanti sudah berhasil nah disini saya hapus dulu ya tema temanya ini tema jina dan juga tema global ini karena saya pakai gak bisa di hapus oke ini sudah saya hapus temanya 13 tema sudah saya hapus nah sekarang sisa 40 40 tema nah sekarang kita kembali ke tampilan setelan kita ke setelan lalu setelan tambahan lalu kalian pilih cadangkan dan pulihkan pilih perangkat seluler masukkan pola nah disini kalian pilih pemulihan nah disini pilih 22 Februari ini ya nah ini kalian klik nah disini adalah datanya 1,94 giga tadi lalu pilih pulihkan seperti ini kalian biarkan prosesnya hingga selesai selesai oke proses sudah selesai sudah 100% sekarang kita klik selesai sekarang kita kembali ke aplikasi tema kita cek tadi saya hapus tinggal 40 mestinya harus kembali 53 seperti asalnya nah kalian lihat backup sudah berhasil dan juga restore nya juga sudah berhasil nah disini kita cek nah semua kembali lagi backup dan restore temanya semuanya kembali yang saya hapus sudah kembali lagi nah biasanya disini banyak banget yang ketika menerapkan tema kemudian gak muncul kalian pancing seperti itu ya kalian buat foldernya terlebih dahulu lalu disitu kalian timpa dengan tema backup yang biasanya saya share jadi jika sudah membuat folder backup seperti ini isinya disini tinggal kalian replace dengan tema backup yang biasanya saya share kalian tinggal timpa saja pada bagian sini atau format bug ini nah atau yang sudah kalian download tinggal masukkan sini kalian sesuaikan pada packaging nya karena disini saya pakai tema cina maka disini themes bahasa inggris kalau versi indonesia maka disini nanti jadi tema seperti itu nah oke seperti itulah cara backup dan restore tema baik versi global maupun versi cina cara ini bisa kalian terapkan di MIUI maupun di HyperOS cara ini sangat mudah banget asal kalian disitu step step nya tidak ada yang kelewatan oke sekian dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka kalian bisa klik tombol like jika kalian ingin membantu channel ini agar lebih berkembang kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share buat kalian yang ingin tanya tanya kalian bisa ketik di kolom komentar jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati